Kaum Muhabi itu kan sering menyebut Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang artinya mata rantai keilmuan mereka sanat faham agama mereka adalah Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kita bahas mulai dari Syekh Ibn Taymiyah Syekh Ibn Taymiyah itulah hidup pada abad ke-7 dan pada abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4 itu tidak ada ulama yang memiliki pemahaman sama dengan pemahaman Syekh Ibn Taymiyah artinya Syekh Ibn Taymiyah itu tidak memiliki sanat keilmuan yang persis seperti pemahaman dia artinya apa? artinya dia memiliki paham sendiri bahkan pemahaman Syekh Ibn Taymiyah ini lebih menjurus, lebih bersanat kepada faham mojasimah yang disebut dengan keromiyah dan pada abad ke-8, 9, 10, 11 pemikiran atau pemahaman Syekh Ibn Taymiyah ini mati dan tidak lagi dipelajari, tidak marah dipelajari baru dihidupkan lagi pada abad ke-12 oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kepada Syekh Ibn Taymiyah itu saja sanatnya terputus apalagi kepada ulama salaf, kepada sahabat, kepada Rasulullah SAW intinya bahwa faham mojasimah itu tidak bersanat baik dari segi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dari segi Syekh Ibn Taymiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sanat dan pentingnya sanat ini bukan hanya riwayat bukan hanya di dalam lafadnya saja tapi juga pemahamannya misalnya hadis innamalakmalubiniyat innamalakmalubiniyat ini lafadnya atau riwayatnya itu memiliki sanat dari guru ke guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW dan juga pemahamannya pemahaman innamalakmalubiniyat ini dari guru, dari guru, dari guru sampai juga kepada Rasulullah SAW jadi antara riwayat dan faham itu sangat penting untuk memiliki sanat atau mata rantai atau guru gurunya dari guru sampai kepada Rasulullah SAW karena dengan sanat itu berarti kita berusaha untuk memahami hadis-hadis Rasulullah atau memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kemudian di antara dua kelompok yaitu yang pertama kelompok Wahabi yaitu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang kedua kelompok Aswaja atau Ahlus Sunnah Wal Jamaah kira-kira kalau kita telusuri dua kelompok ini apakah memiliki sanat kepada Rasulullah SAW baik di dalam riwayat atau di dalam pemahaman sebagaimana yang kita tahu bahwa para Wahabi Ustaz-Ustaz Wahabi Syekh-Sekh Wahabi itu di antara sanatnya yaitu kembali kepada Syekh Ibnu Taimiyah dan yang kedua kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nah kita nanti telusuri apakah Wahabi ini memiliki sanat yang nyambung kepada Rasulullah SAW atau hanya terputus kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau terputus kepada Syekh Ibnu Taimiyah dan juga Ahlus Sunnah Wal Jamaah apakah sanatnya nyambung kepada Rasulullah atau tidak akan tetapi sebelum kita telusuri apakah Wahabi itu memiliki sanat yang nyambung kepada Rasulullah atau tidak kami Admin Najib Ngaji akan menjelaskan betapa pentingnya sebuah sanat ini ada sebuah perkataan yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-An Majmu dari Al-Imam Ibn Sirin Al-Imam Malik dan ulama salaf yang lainnya mereka mengatakan begini hadal ilmu dinun fanduru amman ta'khudunah dinakum ilmu ini adalah agama fanduru maka lihatlah kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian jadi maksudnya gini ketika kita belajar tentang agama ilmu pengetahuan yang mengenai agama maka kita lihat guru kita lihat orang yang mengajarkan agama kepada kita jadi guru kita itu memiliki guru tidak yang nyambung kepada Rasulullah memiliki guru tidak yang mengajari pemahaman agama kenapa karena itu akan menentukan nanti bagaimana kita memahami agama kalau guru kita sudah salah maka pemahaman kita bisa saja salah baik kita lanjutkan juga ada hadit dalam keterangan lain dari Al-Imam Ibn Al-Mubarak beliau mengatakan begini sanat itu bagian dari agama andaikan tidak ada sanat maka seseorang akan berkata sesuai dengan keinginannya maksudnya begini andaikan di dalam agama Islam ini tidak ada sanat tidak ada mata rantai keilmuan maka siapapun akan bisa bilang bahwa pemahamannya adalah pemahaman Islam bahwa ajarannya adalah ajaran yang sesuai dengan Rasulullah SAW tetapi karena di dalam Islam itu ada yang namanya sanat ada yang namanya mata rantai di dalam keilmuan maka seseorang tidak bisa serta-merta mengatakan oh ini ajaran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah oh ini pemahaman sesuai dengan pemahaman ulama salaf atau sama dengan pemahaman Rasulullah tidak bisa kita lihat dulu atau kita tanya sanatnya mana kita tanya pemahaman NT sama dengan pemahaman Rasulullah kalau memang sama dengan pemahaman Rasulullah mana mata rantai keilmuannya mana sanatnya mana bukti bahwa Rasulullah SAW mengatakan seperti apa yang NT katakan mana bukti kalau para sahabat atau ulama salaf memahami atau memiliki pemahaman keislaman seperti pemahaman NT ini contoh konkret ya ada di dalam Al-Quran ayat Ar-Rahmanu alal-Arsistawa nah ini ada sebagian kelompok sebutkan saja kelompok wahabi mengatakan bahwa Allah SWT bersemayam di atas aras atau menetap di atas aras atau berada di atas aras intinya Allah itu ada di atas aras itu menurut pemahaman wahabi nah pemahaman wahabi ini kata wahabi itu sama dengan pemahaman ulama salaf nah ini kan berarti sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak kalau tidak ada sanat maka seseorang atau siapapun bisa mengatakan bahwa pemahamannya sama dengan pemahaman ulama salaf atau sama dengan pemahaman Rasulullah kembali kepada masalah pemahaman wahabi tentang Ar-Rahmanu alal-Arsistawa ini kita tanya kepada para wahabi ini NT mendapatkan pemahaman bahwa ayat ini mengatakan Allah itu bersemayam di atas aras Allah menetap di atas aras itu NT mendapatkan pemahaman ini dari mana ulama salaf yang mana yang mengatakan demikian oh itu Syekh Ibn Taymiyah yang mengatakan misalnya oh berarti Syekh Ibn Taymiyah itu mendapatkan ilmu dari siapa mendapatkan pemahaman dari siapa ada enggak ulama salaf yang mengatakan sama dengan pemahaman Syekh Ibn Taymiyah sekaligus disebutkan mata rantainya disebutkan sanatnya ternyata kalau kita lihat dari sanat-sanat yang soheh para ulama salaf tidak sama pemahamannya dengan pemahaman Syekh Ibn Taymiyah pemahaman Syekh Ibn Taymiyah itu lebih dekat kepada ajaran atau pemahaman dari kaum mujassimah kaum yang menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala baik kita lanjutkan ini masih penjelasan bagaimana pentingnya sebuah sanat al-imam al-nawawi menulis di dalam kitab al-majmuk kata beliau jangan sampai kalian itu belajar ilmu agama dari seorang guru yang guru ini waktu belajarnya itu hanya belajar dari kitab-kitab tidak membaca kepada guru-guru atau tidak membaca kepada suatu guru yang alim yang ilmunya dalam artinya dia hanya membaca dari kitab-kitab membaca dari buku-buku dan tidak memiliki guru nah ini kata al-imam nawawi itu jangan sampai seperti ini harus punya guru di dalam mempelajari ilmu agama dan yang saya dengar yang saya ketahui itu diantara Syekh Wahabi yang bernama Syekh Ibn Taymiyah itu kenapa beliau pemahamannya beda dengan pemahaman ulama yang lain karena memang Syekh Ibn Taymiyah ini tidak memiliki atau tidak belajar kepada guru Syekh Ibn Taymiyah itu hanya baca saja akhirnya pemahamannya beda dengan pemahaman ulama-ulama yang lain kita lanjutkan berang siapa yang mempelajari ilmu itu dari hanya dari kitab-kitab hanya dari buku-buku maka akan terjadi sebuah kesalahan ya memiliki banyak kesalahan dan kekiluruan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini ternyata benar-benar terjadi dan nyata adanya contoh adalah Syekh Albani Syekh yang dikagum-kagumi oleh para Wahabi kalau kita lihat biografinya maka beliau itu di dalam mempelajari hadis atau mempelajari takhrib hadis itu tidak memiliki guru beliau itu Syekh Albani ini nongkrong di pepustakaan atau belajar di pepustakaan tanpa belajar kepada guru maka dari karya-karya Syekh Albani itu banyak kekiluruan bahkan antara satu karya dengan karya yang lain itu bertentangan ini contoh kalau kita hanya belajar kepada kitab-kitab hanya belajar kepada buku-buku maka bahayanya adalah pemahaman kita bisa salah bisa keliru baik kita lanjutkan dan sekarang kita bahas tentang sanat-sanat ahlus sunnah wal jemaah dan sanat-sanat para kaum wahabi baik yang pertama kita bahas tentang sanatnya ahlus sunnah wal jemaah atau aswajah yang mengikuti imam as'ari dan imam maturidi pertama di dalam masalah sanat kur'an atau kiro'ah membaca nah di dalam sanat membaca al-quran misalnya kiro'ah sab'ah dan seterusnya itu ulama ahlus sunnah wal jemaah itu memiliki rentetan yang jelas memiliki sanat yang jelas misalnya kita hitung dari abad keempat ya abad keempat abad kelima abad ke enam abad ke tujuh terus sampai sekarang itu sanat ilmu kiro'ah ilmu membaca itu dari ulama ahlus sunnah wal jemaah coba kita tanyakan kepada para wahabi jika dia atau mereka memiliki sanat tentang kiro'ah membaca al-quran kalau dihitung ke atas itu pasti kembali kepada ulama ahlus sunnah wal jemaah karena memang dari misalnya kita hitung dari abad keempat kelima ke enam itu adalah pengikut ahlus sunnah wal jemaah as'ari maturidi di dalam akidah ahlus sunnah wal jemaah juga bersanat di dalam fikih juga bersanat di dalam akhlak atau di dalam tasawuf di dalam suluk perjalanan spiritual ahlus sunnah wal jemaah juga memiliki sanat dari rasulullah sahabat tabiin sampai sekarang seperti kalau di dalam fikih kita ahlus sunnah wal jemaah memiliki madhab yang bernama madhab Hanafi madhab Maliki syafi'i dan hambali ah keempat imam ini adalah imam yang memiliki sanat keilman kepada rasulullah kemudian ajaran empat ulama ini itu diajarkan kepada muridnya ke muridnya sampai sekarang kita pelajari nah misalnya imam syafi'i memiliki murid al-imam al-muzani dari imam al-muzani kemudian diajarkan kepada muridnya nanti pada abad sekitar abad ke enam atau ke tujuh itu ada imam nawawi dan seterusnya maka tidak heran jika misalnya pendekar-pendekar islam pejuang-pejuang islam itu semuanya ahlus sunnah wal jemaah pengikut as'ari maturidi misalnya sultan al-fatih dan juga solahuddin al-ayyubi mereka adalah ahlus sunnah wal jemaah pengikut as'ari maturidi karena apa karena memang dari setelah masa tabi'in yaitu abad keempat sampai sekarang itu memang ahlus sunnah wal jemaah mayoritas kumat islam adalah pengikut as'ari maturidi di dalam akidah dan pengikut empat matahab di dalam fikih dan juga mereka bertesawuf dengan tesawuf atau tarikoh tertentu sedangkan kaum wahabi kalau kita lihat maka mereka memiliki dua mata rantai yang pertama yaitu syekh ibn taymiyah yang kedua adalah syekh muhammad bin nabtul wahab kita lihat syekh ibn taymiyah itu hidup pada kisaran abad ke tujuh nah sebelum syekh ibn taymiyah itu mulai dari abad ke enam abad ke lima abad ke empat itu gak ada pemahaman yang seperti syekh ibn taymiyah ada pemahaman tetapi pemahaman mujah simah yaitu yang disebut dengan karamiyah nah kemudian setelah syekh ibn taymiyah ini juga gak ada sanat keilman yang putus putus baru muncul lagi pada abad ke lima belas yang kemudian mengaku ahlus sunnah wal jemaah tetapi sebenarnya mereka adalah wahabi sedangkan syekh muhammad bin abdul wahab ini juga gurunya gak jelas siapa gurunya syekh muhammad bin abdul wahab dan sanat keilmuannya seperti apa nah katalah kita lihat syekh muhammad bin abdul wahab ini mengambil pemahaman dari syekh ibn taymiyah syekh ibn taymiyah itu hidup pada abad ke tujuh sedangkan syekh muhammad bin abdul wahab hidup pada abad ke dua belas nah dari tujuh ke dua belas ini berapa abad yang terputus nah kira-kira murni gak pemahaman syekh muhammad bin abdul wahab ini sama dengan apa yang dipahami oleh syekh ibn taymiyah artinya gini bahwa pemahaman syekh muhammad bin abdul wahab yang mirip dengan pemahaman syekh ibn taymiyah atau mengambillah mengambil dari pemahaman syekh ibn taymiyah syekh muhammad bin abdul wahab ke syekh ibn taymiyah itu saja gak memiliki sanat apalagi syekh muhammad bin abdul wahab kepada ulamak salaf kepada para sahabat kepada rasulullah malah jelas-jelas gak ada sanatnya gak ada gurunya siapa gurunya maka tidak heran jika kemudian faham syekh muhammad bin abdul wahab dan pengikutnya itu adalah faham yang sesat dan menyesatkan baik teman-teman terima kasih banyak atas supportnya assalamualaikum selamat menikmati